Nah, kalau case-nya adalah tadi misalnya gitu ya, joget-joget gitu ya, ya dance, ya sebenarnya yang perlu ditanamkan sifat malu gitu ya. Kata Nabi SAW, al-khaya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Kau mencintaiku, buar aku selalu mengingatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Romeo dan Juliet? Bentar lagi udah mau mendekati azan. Enak kan buka pake apa ya? Pake rendang dan tulang enak. Itu aja dibuka, udah dua minggu gak dibuka-buka. Ini tinggal sobek doang loh, ta. Tinggal di sobek, diangetin, mau varian apa aja lengkap. Level pedasnya juga lengkap. Ya kan, pokoknya cari yang simple-simple aja. Apalagi buat sahur, gak usah repot-repot. Ya kan, ya mendingan ngabisin waktu daripada repot-repot masak, mendingan ngabisin waktu lebih banyak menuntut ilmu. Dan juga beribadah. Ya kan, ta. Iya, bulan suci Ramadan. Ini hari ke-19 insya Allah, kita masih membahas tentang pergaulan adab pergaulan setelah kita menikah, sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, ta, sekarang kan sosial media benar-benar udah gak bisa kita hindarin ya, ta. Gitu loh. Ini kan ibarat mata pisau, sosial media. Kalau kita pake pisau itu untuk ngupas buah, itu akan menjadi kebaikan. Tapi apabila pisau itu kita gunakan untuk membunuh orang atau melukai orang, itu akan jadi kejahatan sama dengan sosial media. Kita pake dengan kebaikan, bisa jadi membawa kita ke surga. Tapi kalau kita pake untuk tidak kebaikan, ya malah menumpuk dosa. Ya kan, ta. Nah, kita bicara salah satu, aplikasi kita gak usah sebut lah namanya ya, ta. Tapi sosial media tersebut memang dibuat untuk berkreasi. Dance gitu ya, segala macem dengan lagu. Memang seru, menarik. Anak-anakku juga sering gitu ya main gitu. Enjoy lah, kita juga sering ya sekeluarga. Tapi kan memang kita pilih nih lagunya, gerakannya yang cocok gitu kan, sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, tapi ternyata aku melihat fenomena ini agak sedikit mengkhawatirkan. Karena banyak dari mulai anak-anak, kemudian istri atau ibu rumah tangga yang sudah punya anak, yang sudah berkeluar, yang sudah punya suami. Mereka ikutan joget yang menurut pandanganku, mohon maaf nih, tat kalau misalnya punya buruk sangka sama orang. Tapi kadang-kadang aku suka dalam hati tuh kayak, kok gini gerakannya gitu. Nah, itu sesuai dengan tuntunan Islam tuh gimana sih, tat menikapinya? Iya. Saya sepakat dengan Kak Meshya tadi bahwa setiap platform ya, sosmed itu, hukumnya tergantung penggunaannya. Dia bisa menjadi sesuatu yang dibolehkan jika ada manfaat yang bisa dihadirkan. Tetapi dia malah bisa menjadi sesuatu yang buruk ketika, mohon maaf ya, ada maksiat-maksiat di situ, atau mengundang nafsu, syahwar yang berlebihan ketika menggunakan aplikasi itu. Makanya hukum terhadap satu aplikasi atau platform itu misalnya ya, sosmed ya tergantung penggunaan. Betul tadi, seperti pisau bermata dua. Jika digunakan ngupas buah jadi baik, jika dipakai membunuh orang, na'uzubillah, itu menjadi tidak baik. Nah, kalau casenya adalah tadi misalnya gitu ya, joket-joket gitu ya, dance. Ya, sebenarnya teman-teman juga udah bisa ngejawab ya, tanpa harus saya jelaskan. Gak pantas gitu ya, Tad ya. Itu mengundang mabdorot, itu mengundang sesuatu yang tidak baik. Tapi banyak suaminya yang ikutan. Suaminya ikutan jadi berduaan gitu ya, dance-nya. Untuk asik-asikan. Untuk seru-seruan, tapi suaminya kan memang mengizinkan, Tad gitu loh. Terus nanti istrinya begitu dinyinyirin sama netizen, dia bilang, Eh, suami gue aja santai, kenapa lo yang sewa? Tuh, udah urusin diri lo, hidup lo sendiri gitu loh. Nah, itu kan melakukan, dianggap melakukan hal yang tidak senonol. Iya. Ya, pantas. Tapi atas izin suami. Iya, gimana? Nah, itu gimana tuh? Nah, artinya bukan cuma itu aja, banyak hal gitu. Bisa terjadi kan, Tad. Iya, gimana, Tad? Ya, harus benar-benar dijaga, agar tidak berbuat hal-hal seperti itu. Oh, jadi dari suaminya juga ya? Salah satunya adalah, yang perlu ditanamkan sifat malu. Iya. Kata Nabi SAW, Al-khaya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Nah, terlepas dari suaminya mengizinkan, kemudian dia hobi, dia senang. Tapi kan dia harus berpikir, kira-kira kalau aku melakukan ini, Akan ada hal-hal lain nggak yang memadulatkan buat diriku? Makanya harus ada adab bersosmet ya. Termasuk ketika kita ngetik juga, misalnya kalau kita bikin status, Atau juga kita mengumbar tentang diri kita, juga harus ada adabnya. Nah, itu seru. Nah, yang pertama ya adabnya adalah, Kita harus memastikan bahwa itu benar atau baik gitu ya. Jadi kalau kita dapet berita, ini bicara tentang yang lebih luas ya. Bukan hanya joget-joget, kalau itu udah jelas lah jawabannya gitu. Misalnya dia dapet kabar nih, atau dapet berita, ada status. Dia pastikan, ini tuh benar nggak? Ini tuh baik apa nggak? Jangan sampai kita nge-share sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Hati-hati. Makanya kita diperintahkan untuk tabayun kan. Check and recheck. Sama juga ketika kita mau upload sesuatu nih, Misalnya kita lagi selfie, misalnya lagi bikin story, lagi bikin apa, Kita harus kira-kira ini baik nggak ya? Kan kacamata baik itu secara logis kita sudah kita paham lah. Ini kayaknya nggak baik ya. Kita udah bisa langsung mengontrol itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bermanfaat nggak sih? Dengan joget-joget ini atau posting ini bermanfaat nggak? Bermanfaat nggak? Bermanfaat buat siapa? Ya buat kita yang memposting-nya. Kepuasan pribadi aja. Atau buat orang lain juga yang menyimaknya. Yang menton. Yang ngeliatnya. Tapi kan sorry, Tad. Kalau ngomong bermanfaat atau nggak bermanfaat. Udah pasti nggak bermanfaat. Sekarang itu, yang viral itu yang tidak bermanfaat. Tapi orang ngetawa, ngakak. Iya dong, dia ngerasa kayak, Lumayan nih, gue dapet gratisan. Nah itu gimana tuh? Iya kan? Makanya tadi, sikap dasarnya harus punya sikap malu gitu. Sikap malu itu. Didasari sebagai bentuk fondasi imannya dalam hati gitu. Gita, ini bermanfaat bus tadi buat nambahin ad-sense saya. Untuk mood booster. Iya. Manfaat gitu. Susah loh dapet bisa jadi konten itu kan susah gitu loh. Jadi begitu dia joget-joget begitu, Terus tiba-tiba orang suka gitu. Ada orang yang semangat gitu kan. Jadi manfaat itu dalam artian, Ini bisa nambah orang untuk makin deket ke Allah, Nggak makin tak. Oh maksudnya manfaat alatnya ke situ. Manfaat imannya masih makin bertambah, Nggak nambah ilmu buat orang, Nggak nambah ilmu buat orang, Itu bukan manfaat, namanya modorot. Iya, modorot. Manfaat itu tentu sesuatu yang bernilai, Bernilai untuk hal-hal yang baik-baik. Tapi kalau gini gimana tuh? Misalnya cengar-cengir gitu ya, Atau bikin konten yang nggak penting gitu, Terus viral. Nah itu, Mereka itu memberikan manfaat, Atau modorot? Iya tapi kan balik lagi pertanyaan kamu Beth, Ini kan kita lagi bicara, Lebih konteksnya tuh ke joget-joget dalam tanda kutip, Bisa membuat orang yang nonton tuh jadi bernafsu misalnya, Nah kalau kamu viralnya itu konteksnya yang kamu sering kirim ke aku, Ngakak-ngak ketawa dagelan, Ya itu beda dong konteksnya, Konteksnya beda itu, Itu kan dagelan, Dagelan yang bikin menghibur gitu loh, Betul. Maksud aku tuh ngomongin konten secara global, Makanya nanti ada yang ketiga, Selain bermanfaat, Kita harus pastikan, Kira-kira apa yang saya post, Atau apa yang saya bikin ini, Akan menghadirkan sesuatu yang modorot atau tidak, Termasuk merendahkan orang lain, Merendahkan dirinya, Menghina orang lain, Menghina dirinya, Jadi bukan hanya sekedar manfaat, Tapi ini keren loh Ustadz, Ya tapi kamu lihat juga modorot lainnya, Sesuatu yang buruk, Yang mungkin bisa terjadi, Karena postingan yang kamu buat, Contoh, Ini baik kok Ustadz, Oke, Ini manfaat kok Ustadz, Tapi ketika kamu posting ini, Akan ada orang yang sakit hati gak, Gara-gara kelakuan kamu itu? Akan ada orang yang tersinggung gak, Dengan apa yang kamu posting? Tersinggung dalam artinya? Misalnya, Dia ngirim sesuatu, Ini baik, Ini benar nih, Kemudian dia share, Tapi ternyata ada yang tersinggung, Membuat orang tersinggung, Termasuk ketika kita bikin posting, Mungkin babnya bukan tersinggung ya, Kira-kira akan ada orang yang hasrat, Nafsu, Syahwatnya itu meningkat, Gara-gara lihat postingan joget-joget kita, Atau enggak gitu, Jadi segala saatnya harus dipikirkan, Baik-baik, Makanya ada istilah, Harus sharing sebelum sharing, Dan hati-hati loh, Bahwa apa yang kita lakukan, Termasuk apa yang kita posting, Itu akan dipertanggung jawaban, Makanya, Ada guru-guru kita yang suka bilang begini, Ada amal jariah, Ada dosa jariah, Dosa jariah, Salah satunya jejak digital kita, Jadi kalau kita lagi posting sesuatu, Ya harus dipikirkan matang-matang, Kira-kira ini akan jadi kebaikan, Terjadi keburukan, Kalau ini jadi keburukan, Lebih baik kita memilih cara lain, Untuk menghadirkan kebaikan, Melalui apa yang kita posting, Karena kita khawatirnya tadi, Kata guru kita ya, Takut jadi dosa jariah untuk kita, Saya bukan berarti membatasi kreativitas ya, Ya orang kreatif, Pengen menghadirkan yang, Apa namanya, Yang ada dalam dirinya, Ya sah-sah saja, Tapi perhatikan, Sikap malu, Kira-kira ini manfaat atau maduro, Ini baik atau buruk, Poin-poin itu tetap harus, Makanya yang namanya sosmed, Yang namanya teknologi gitu ya, Internet, Itu adalah anugerah sebenarnya dari Allah, Kita hari ini hidup di dunia, Yang serba digital, Serba luar biasa, Tapi jangan sampai, Anugerah itu disalahgunakan, Untuk hal-hal yang membuat kita, Malah jauh dari aturan Allah, Yang teriman kepadamu, Tuhan bantu hambamu, Agar aku bisa, Menjadi manusia, Yang berserah kepadamu, Buar aku selalu memujamu, Mencintaimu, Seperti kau mencintaiku, Buar aku selalu mengingatmu, Menyayangimu, Seperti kau selama ini telah menayangiku, Tuh, Menyayangu, Terima kasih.